Terima kasih. Kamu tidak mencintai Vito. Kami baru saling kenal, Pak. Dan sepertinya terlalu cepat membicarakan soal pernikahan sekarang ini, Pak. Tak marah. Cinta itu tumbuh setelah pernikahan. Dan Papa yakin, kalian itu bisa jadi pasangan yang serasi dan saling mencintai satu sama lain. Tidak terasa. Sudah empat tahun. Tapi aku tidak pernah merasakan adanya cinta. Saya nikahkan dan kawinkan Vito bin Juanda dengan Tamara binti Makmun dengan Mas Kawin seberangkat alat sholat di Bayat Tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Tamara binti Makmun dengan Mas Kawin seberangkat alat sholat di Bayat Tunai. Di mana, Sal? Salah. Amin. di mana, Salah. Amin. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih buat kamu. Yuk. Nama saya Gilang. Tadi kebetulan lewat sini. Saya baru habis tes di dalam. Tapi sayangnya gak keterima. Gak keterima kenapa? Ternyata yang mereka cari yang fresh graduate. Sementara umur saya udah hampir 30 tahun. Ya 6 tahun jadi pengangguran. Tapi gak apa-apalah. Emang udah kayak begini nasibnya. Susah cari kerjaan. Terima kasih. Halo ma. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya udah ma. Mama tunggu di rumah ya. Gilang pulang sekarang. Ya. Assalamualaikum. Sorry ya. Saya harus pulang. Mama saya sakit. Saya antar ya. Jangan. Udah gak apa-apa. Saya antar aja. Tadi kan kamu udah nolong saya. Sekarang saya yang mau nolong kamu. Boleh ya? Ya udah. Ya udah. Ya udah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ma? Siapa perempuan itu? Ayo kita bawa ke rumah sakit. Hati-hati. Tekanan darah tinggi. Tensinya sekitar 180 per 140. Tapi tenang aja, tidak apa-apa. Ibu Anda akan segera sembuh. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Terima kasih, Bang. Kamu, ini siapa ya? Saya Kamara, Bu. Temannya Gilang. Aku nggak apa-apa kok, Bu. Cuma luka kecil, lagi pulang nggak berbahaya. Kan sudah ditangani oleh dokter. Ibu juga ya, jangan lupa jaga kesehatan. Ayo, tensi darah Ibu kan tinggi. Jadi, Ibu nggak boleh banyak pikiran, ya? Ya udah, pokoknya Ibu jangan lupa istirahat, minum obatnya. Terus, pokoknya Ibu harus banyak tidur ya. Makasih ya, Bu. Assalamualaikum. Siapa? Mas? Mas? Ehm... Ini... Orang tuanya temanku. Dia lagi sakit. Ehm... Mas nggak jadi rapat di luar kota? Diundur besok. Diminum dulu, Mas, tehnya. Iya. Terima kasih, ya. Aku istirahat duluan ya, Mas. Karena udah ngantuk sekali. Ehm... Iya. Silahkan. Tak marah. Dia cantik sekali. Kenapa aku baru sadar ya? Istri kulu itu cantik dan sempurna. Tidak. 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 Apa sih? Tidak. Tidak. Kerjaan yang ngaduin orang, terus. Cukup, Vi. Gua emang punya gurau. Gak punya kerjaan. Tapi bukan berat lu bisa hina gue kayak gini. Kamu tuh gak suka ya? Hah? Ini tuh fakta. Oke. Kita putus. Pasti ya. Pergi saja, Sarah. Siapa juga yang pacar sama orang seperti kamu? Sayang, kau mau jemput aku nggak? Sampai jumpa.. Terima kasih, Bapak. Makasih ya, Tamara. Iya, Bapak. Yuk, Tamara. Gila. Kamu itu kemana aja sih? Kamu bilang sama Mama kalau kamu itu mau pergi cuma sebentar aja. Tapi kenyataannya lama banget. Mama nunggu kamu. Untung ada anak tangga, Ratu. Maaf. Biayanya? Aku udah bayar. Nanti kamu bisa ganti kapan aja. Kita omongin di rumah aja ya. Aku nanti pulang. Terus, terus. Ngomong apa lagi ya? Terima kasih udah. Masa terima kasih doang sih? Gak apa-apa. Masa dipikirin. Yang penting, Mama kamu cepet sembuh. Oh iya, kamu belum dapet kerjaan ya? Nanti kirim CV-nya aja ke alamat email aku ya. Kamu mau nawarin kerjaan? Iya. Tapi aku gak bisa ngejamin diterima apa enggak. Almarhum papaku komisaris. Dan yang jadi suamiku direktur di sana. Suami? Iya. Aku udah nikah dan suamiku namanya Mas Vito. Yaudah kirim CV-nya secepatnya ya. Aku tunggu. Ya. Aku pulang dulu ya. Makasih ya. Iya. Anda yakin? Ingin bekerja di sini? Saya serius, Pak. Kalau memang diberikan kesempatan, saya akan memberikan dedikasi saya pada perusahaan ini. Oke. Selamat. Anda dikening. Dan mulai besok besok. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Uta Mara. Terima kasih ya. Selamat bekerja di sini dan selamat bergabung ya. Terima kasih ya, Mas. Udah. Izimin dia untuk kerja di sini. Aku melihat kapabilitasnya cukup remada ya. Tidak ada posisi target pesan. Kamu mau langsung kemampuan? Iya. Emang kenapa, Mas? Eh... Udah lama kita angkama kami sama. Tidak, tapi... Tapi kalau kamu gak ada waktu gak apa-apa. Mas... Tidak ada posisi dan saat ini menonton beri. Wah... Ayo, Mas! Lu makan gimana? Terserahkan kita cari tempat yang diamat ya? Iya. Jadi, gilang itu anak yang nolongin kamu ketika kamu kerja, kan? Iya, Mas. Makanya aku saranin dia untuk kerja sama kamu. Hitung-hitung balas Budi sama dia. Lagian juga dia lagi susah cari kerja, soalnya. Tapi, dia tau kan kenapa suami kamu? Ya iyalah, Mas. Dia tau. Emangnya kenapa sih? Gak. Gak apa-apa. Cuman, aku takut aja kalau dia jatuh cinta sama kamu. Mas, dia ada-ada aja deh. Mana mungkin dia jatuh cinta sama orang yang udah punya suami? Lang? Kamu jadi diterima Fafden? Jadi, mulai besok, gilang udah mulai kerja. Alhamdulillah. Semoga doa Mama terkabul ya, Lang, ya. Doa Mama? Emangnya, Mama doa apa lagi sih? Bukannya udah terkabul. Gilang kan lo dapet kerja sekarang. Iya, Gilang. Itu doa Mama yang pertama. Doa Mama yang kedua adalah, Mama ingin kalian berdua berjodoh, Gilang. Gilang, kenapa kamu diem gitu? Gak apa-apa kan kalau Mama mempunyai keinginan dan doa-doa untuk anaknya? Lagipula, Mama itu lebih ridho kalau kamu bersama Tamara. Ketimbang kamu bersama Fitri. Mama agak kurang suka dengan anak itu. Dan Mama yakin kalau kamu mempunyai istri Tamara, pasti kamu akan jadi laki-laki yang paling bahagia. Dan tentunya Mama juga akan sangat bahagia dengan itu. Kenapa, Kakak? Ketika, Kakak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kamu udah pulang, Mas? Iya. Mulai hari ini, aku ingin menghabiskan banyak waktuku untuk istriku tercinta. Bunga. Buat siapa, Mas? Buat siapa? Maksud kamu? Ya ini buat kamu, Mas. Tapi kan, aku hari ini gak ulang tahun, dan gak ada perayaan apa-apa. Kenapa kamu beliin aku belum? Tidak perlu ada perayaan apa-apa kalau hanya sekedar memberi pulang. Dan, aku yakin, kamu gak sesuai pulang. Aku sengaja pulang lebih cepat. Aku ingin bikin surprise. Terima kasih, Mas. Kamu udah makan? Kamu udah makan? Tak bisa makan. Sengaja pulang lebih cepat. Kamara. Selama ini, aku terlalu banyak berbuat salah kepadamu. Tidak apa-apa, Mas. Aku rasa, aku belum terlambat untuk memperbaiki semuanya. Dan aku rasa, aku belum terlambat untuk memulainya. Sengaja pulang lebih cepat. Apakah aku terlambat sayang? Apakah tidak ada kesempatan akhir yang tetap memperbaiki rumah tanah kita? Kamu sakit sayang? Iya mas, tapi kata dokter ini bukan penyakit serius jadi mas masa cemas Lalu ini obat apa? Kamu sakit apa samaran? Vertigo mas Vertigo Tak marah Vertigo itu bukan penyakit main-main Sejak kapan kamu kena vertigo? Belum lama mas, dari awal tahun lalu Awal tahun? Dan kamu sedikit pun tidak ngasih tau ke aku Tapi kata dokter ini bukan penyakit berbahaya mas Asal aku jangan kecapekan Jangan banyak pikiran Pasti aku bisa sembuh Mas Mas Awadir ya Aku Mas Awadir ya mas Bismillah Assalamualikum warahmatu Bismillah Bismillah Assalamualaikum warahmatu Bismillah Aku tidak tahu mengapa semua ini menjadi begini, ya Allah. Mengapa semua berubah pada saat yang tidak tepat. Aku mencintainya, ya Allah. Aku belum pernah merasakan cinta seperti ini sebelumnya. Aku sadar, ini perasaan yang salah. Tapi bagaimana cara menghindarinya? Ya Allah, berikanlah petunjukmu. Apakah tamat tidak bahagia bersamaku? Apakah tidak ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku yang lalu? Aku mencintainya, Allah. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku hanya ingin melihat kau bahagia bersamaku. Atau jangan-jangan, sudah ada orang lain yang mengisi hatimu. Siapa? Siapa baru itu? Ya Allah, sudah ditelepon. Udah, mah. Ilang sudah coba sekali-kali. Tapi teleponnya tidak aktif. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kau. Terima kasih. Terima kasih. Kau ini tidak benar, dan tidak bisa dibenarkan. Aku harus menghapus perasaan ini. Aku harus menghilangkan perasaan ini. Cinta ini adalah cinta yang tidak pernah ada. Cinta ini adalah sebuah kesalahan. Maafkan aku. Terima kasih. Oke, mulai sekarang. Hubungan kita putus! Mas! Gila? Kamu kerja di sini sekarang? Iya, kenapa? Kan gak selamanya orang itu jadi pengangguran. Eh, itu pacar lo ya? Kok gak ikut sih? Susul Gi, keburu jauh. Enggak. Enggak kok, itu gak penting. Kaya gitu udah putus. Eh, kamu mau kemana? Mau pulang ya? Oke, aku ikut ya. Sorry ya. Gue lagi sibuk. Cari TB yang lain aja. Duluan ya. Hilang! Om ni hat ingin naom. Heechah itu terengok. Aku suka su helduruh. Tok Terima kasih telah menonton 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 Aku harus jenguk gilang Ya Allah Semoga tidak terjadi apa-apa sama dia Tapi nomernya sudah aku hapus Untung mas Vito menyebutkan Kalau dia dirawat di rumah sakit Usada bangsal kenanga Aku harus kesana Jadi benar Dia orang yang kamu cintai Dia orang yang kamu cintai Tapi sekarang sudah dalam perawatan dokter Ya sudah kamu masuk aja ya Ibu mau beli minuman Soalnya temen-temen yang bilang datang Iya bu Mas Vito Mas Mas Vito Mas 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 bisa aku jelasin semuanya Jadi selama ini Kalian menjalin hubungan Diam-diam di belakangku Enggak mas Kita berduanya teman Aku bukan anak kecil Samara Yang gampang kamu bohongin Mas aku bisa jelasin semuanya Jelaskan aku dulu Silahkan aja kamu Kamu mencemaskan dia kan Tapi mas 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 Vito Mas Mas Syukurlah kamu gak apa-apa Nanti kalau naik motor Lengkel hati-hati ya Kenapa sih Kamu Teleponnya gak akus terus Kamu ganti nomornya Kamu Menindah dari aku Salah aku apa Kamu gak salah kok Aku cuman Pengen ganti nomor aja Gak ada hubungannya sama sekali sama kamu Ya udah kalau gitu Maaf ya Aku gak bisa lama-lama Aku pulang dulu Salam buat ibu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Sudah berapa lama kalian Pak Jaran Aku sudah bilang Aku tidak punya hubungan apa-apa dengan dia Tidak punya hubungan apa-apa Lalu apa artinya Kamu begitu mencemaskan dia Kami saligena Kami bersahabat Dia kena musibah Apa aneh kalau aku cuman padanya Ngomong kosong Katakan tak marah Kamu mencintai dia kan Iya kan Kamu diam Itu benar kan Kalau iya Memang kenapa Kamu cemburu mas Kamu cemburu mas Kamu cemburu mas Tolong jangan pernah mengubah topik pembicaraan Lalu kita membicarakan apa lagi Ini adalah inti pembicaraan kita mas Sudah Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi lagi Lebih baik kita saling terbuka Karena kita sudah terjebak di dalam cinta yang pura-pura mas Pura-pura? Iya Kamu juga pasti tahu itu kan Aku juga tahu Kita menikah hanya status Kita tidak pernah saling mencintai Jadi lebih baik kita akhir saja semuanya Aku sudah lama berpikir Supaya kita bisa bercerai mas Cerai? Iya Mungkin ini adalah Pintu kebahagiaan untuk kita masing-masing Jangan tak marah Aku tidak ingin cerai tak marah Aku tidak mau Iya, 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 iya memang benar Kita menikah memang tidak besar dengan Dengan cinta Dan memang benar juga Selama ini aku telah mengabaikan kamu Tapi itu dulu tak marah Itu dulu Sekarang aku telah berubah Aku mencintai kamu tak marah Mencintai aku mas Mas Cinta yang mana yang lain dalam pernikahan kita mas Mas Buat apa kita mulai Buat apa kita mulai lagi dari awal Lebih baik kita akhirnya Ini semuanya Mainan ini Mainan yang akan kamu simpan Mainan yang bisa kamu simpan Pada saat orang lain akan mengambil mainan itu Bukan mas, aku bukan mainan itu Kita bisa memulai semuanya mas Kamu memulai hidupmu Dan aku memulai hidupku Cerai adalah jalan yang terbaik Oke, kalau kamu tetap ada penilaian kamu Aku juga akan tetap ada penilaian kamu Kita lihat, siapa yang akan lakukan? Mengundurkan diri? Iya Saya ingin kamu mengundurkan diri dari pengusahaan ini secepatnya Kenapa, Pak? Apakah karena saya beberapa hari ini gak masuk kantor? Pak Saya gak masuk kerja Karena saya terkena musibah Masa karena hal itu saya harus menundurkan diri Saya tidak perlu menjelaskan awasannya kenapa Pak Saya perlu tahu kenapa saya dipecah Salah saya dimana, Pak? Pak Memangnya yang punya perusahaan ini siapa? Hah? Pak Itu hak saya Mau mengangkat atau memberhatikan siapapun 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 Dari perusahaan ini Tidak profesional sama sekali Baiklah, Pak Saya akan keluar di kantor Sekarang Jangan harap kamu bisa meminta marah di tanganku Aku akan menentangkan apa yang sudah aku miliki Mas Gilang dipecat Kenapa? Karena aku tidak ingin melihat dia di kantor atau dimanapun Ini keterlaluan, Mas Dia tidak salah apa-apa Kenapa Mas pecat dia? Ya Dia memang tidak salah apa-apa Tapi kamu tahu Dia telah membuat hatiku terbakar marah Mas gak bisa seperti ini Dia itu tulang punggung keluarga Dia sangat membutuhkan pekerjaan ini, Mas Apa peduli aku? Sorry, aku tidak ingin membicarakan soal dia Mas tunggu Mas ingin kita memulai semuanya dari awal lagi Maksud kamu? Aku bersedia Memulai semuanya dari awal lagi Tapi aku mohon Jangan usik Gilang sedikitpun Dia tidak salah apa-apa Kembalikan dia pada pekerjaannya Karena dia berhak untuk itu Halo, Gilang Saya ingin bertemu kamu sekarang Dengan mudahnya Bapak memecat saya Dan kemudian Bapak meminta saya kembali bekerja di sini Saya punya harga diri, Mas Gilang Tadi kan saya sudah minta maaf sama kamu Tapi itu belum cukup Saya sudah minta maaf Saya sudah minta maaf Maaf Gilang, tunggu Biar saya jelaskan keadaan sebenarnya Ini Ada kaitannya dengan Tamara dan Kelangsungan rumah tangga kami Susah ya, Pak Hubungannya apa sama saya, Pak Tamara mengancam akan mengajukan cerai Karena jika saya tidak bisa berhasil memujuk kamu kerja Apa hubungannya dengan saya, Pak? Karena... Karena Tamara mencintai kamu Apakah ini keputusanmu, ya Allah? Apakah ini jalan yang kau tentukan untuk hidupku? Hidayah yang akan pernah jauh Hidayah yang akan pernah jauh Hidayah yang akan pernah jauh Oh, jadi keuntungan perusahaan kita itu sekarang besar sekali Dan... Kamu tahu Aku tuh punya rencana Mau ngajak beberapa karyawan untuk liburan bareng Kamu punya ide nggak? Kira-kira ke pantai Ke gunung Tapi aku pengen kamu ikut juga Mas... Aku ngantuk Aku tidur dulu ya Seberat apapun Aku akan terus berusaha mendapatkan cintamu lagi, Tamara Kamu yakin? Nggak mau ikut ke kantor? Udah lama loh Kamu nggak ke kantor? Nggak, Mas Aku di rumah aja Em... Nanti mau aku masakin apa? Apa aja Pasti semuanya enak kalau kamu yang masak Tentang malah Aku tahu Meskipun kau berada di sampingku Namun aku bukan untukku Mas nanti kabarin AJ pulang jam berapa Biar aku siapin lebih awal ya Ya... Seperti biasa Selesai pulang kantor Aku langsung pulang ke rumah Ya... Maafkan aku, Mas Mungkin aku tidak akan pernah bisa mencintaimu lagi Namun setidaknya Aku bisa menjadi istri yang baik untukmu Kamu itu gimana senang? Jadi anak muda kok nggak semangat kayak gini sih? Gimana kerja kamu mau bener coba? Kalau kamu berangkat kerja aja Males-malesan kayak gini Yang strong dong, Bang Yang strong Iya, Ma Ini juga semangat kok Ini strong Yaudah, Sana Cukup berangkat deh Nanti kamu telat lagi Assalamualaikum, Ma Gimana? Eh... Ngapain kamu sih? Kamu mau kerja kan? Aku ikut ya Kita boncingan-boncingan ya Udah nggak Sorry Gua berburu-buru Kamu berangkatnya naik taksi Tidak Tidak Tulang Tidak Aku harus memulainya Dari awal lagi Apapun yang terjadi Aku tidak punya pilihan lain Aku sudah memiliki suami Dan aku harus menjadi istri yang baik Apapun yang terjadi Menikah? Menikah? Iya, Gilan Karena saya rasa Sudah saatnya kamu menikah Kamu sudah bekerja Mempunyai penghasilan yang cukup Dan dilihat dari umur pun Umur kamu sudah Sudah cukup untuk membangun rumah tangga Jadi tunggu apa lagi? Maaf, Pak Itu urusan pribadi saya Tidak ada hubungannya sama pekerjaan saya Iya, saya tahu Ini memang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Makanya dari awal saya Saya bilang sama kamu Saya berbicara seperti ini Atas nama sahabat, Gilan Bapak dan saya bukan sahabat Bapak atasan saya Sementara saya itu karyawannya Bapak Iya, saya tahu Sekali lagi saya minta maaf Saya berbicara seperti ini Bukan tidak ada sebabnya Sebabnya apa, Pak? Selama kamu belum menikah Dia akan terus menikirkan kamu Apa rumah tangga Bapak Ada masalah? Tidak Tamara adalah istri yang baik Tidak tahu benar Bagaimana menjadi istri yang baik Dan juga menjaga harga dirinya Tapi saya sadar Hatinya bukan untuk saya Dia menjadi istri yang baik semata-mata Menyadari kalau Itu hanya kewajibannya Bukan karena dia mencintai saya Maaf, Pak Saya tidak mengerti Gila Aku ingin Tamara mencintaiku Tapi Itu tidak akan pernah terjadi Selama dia memikirkan kamu Saya tidak pernah memberikan harapan apapun, Pak Saya tidak pernah memberikan harapan apapun, Pak Kalau begitu Segeralah menikah Lebih cepat lebih baik Obatnya masih diminum rutin, kan? Iya, dok Masih Apa ibu lagi sedang ada masalah? Enggak, dok Vertigo memang dipicu oleh infeksi virus di dalam tubuh Tapi, banyak kasus penderita vertigo yang mengalami kampung disebabkan oleh karena stres Mas Iya, dok Jadi, harus bisa jaga diri Jaga kesehatan Dan bisa mengelola emosi Kalau tidak, penyakitnya akan ditambah karangan Saya mengerti, dok Makasih ya, dok Kenapa semuanya harus jadi kayak begini? Kenapa sih? Gue harus terjebak pada perasaan cinta yang salah kayak begini Tamara, Tamara Kalau aja kita ketemu pada saat yang tepat Tidak Ya, halo Gilang, please Aku mohon sama kamu Kasih aku kesempatan sekali lagi aja Aku ngaku kalau kemarin itu aku salah Tapi Sorry ya, Fit Gue gak bisa balik lagi sama lo Kenapa? Kamu udah punya pacar lain ya? Kamu gak usah bohong sama aku, Gilang Aku udah ngecekok ke temen-temen kamu itu Tamara kan namanya? Dia udah cerita semuanya sama aku Kalian cuma sahabatan Dan dia udah punya calon soal Fit, Fit, Fit Ngapain sih lo? Ngurusin hubungan orang lain? Kayak gak punya kerjaan aja Elang aku tuh sayang sama kamu Aku tuh gak mau kehilangan kamu Bakasih aku kayak gini Aku mohon sama kamu Kasih aku kesempatan sekali lagi aja Aku janji aku gak akan ngecawain kamu Tidak Kenapa Tamara, kau mecahkan figurannya? Mas, maafin aku. Aku gak sengaja. Tadi siang, tiba-tiba kepalaku sangat pusing. Dan aku menyenggel figura itu. Aku langsung keluar cari taksi dan langsung ke dokter, mas. Lalu, apa kata dokter? Vertigo ku kambuh. Tapi dokter bilang gak apa-apa. Vertigo lagi? Iya, mas. Tapi dokter bilang gak apa-apa. Tapi aku minta maaf karena udah pecahin figura itu. Aku minta maaf ya, mas. Lupakan saja soal figura ya. Yang penting sekarang adalah kesehatan kamu. Iya, mas. Mas gak usah khawatir. Penyakitku ini tidak bahaya. Menikah. Apa mama gak salah dengar gilang? Nikah itu gak main-main loh, gilang. Kamu harus memikirkannya baik-baik. Memangnya ada apa sih? Sebenernya ini ada apa kalau kamu buru-buru kayak gini sih? Gak ada apa-apa kok, ma. Sekarang kan usia gilang udah cukup, ma. Lagipula, gilang udah kerja sekarang. Iya, tapi ma. Saya dan gilang habis nikah secepatnya. Barusan gilang habis ketemu sama orang tua saya. Serius gilang? Ini beneran? Kalian, kamu itu gimana sih gilang? Kok? Fit, kekuan terlalu pulang sekarang ya? Bukan tangan, masukkan kerja pagi. Permisi dulu, Tante. Bilang ke beliau, ma. Assalamualaikum. Ini yakin gak ada yang ketinggalan, mas? Enggak. Terima kasih, ya. Bibimu tersenyum, Tamanah. Tapi aku tahu, hatimu tidak. Entahlah. Kapan aku bisa memiliki senyum yang tulus seperti dulu laki? Aku berangkat, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami akan menikah, Pak. Ini undangannya. Secepat ini? Lebih cepat, lebih baik. Gila, tapi tidak terburu-buru seperti ini, Gilang. Kamu sudah memikirkan baik-baikan. Gilang, saya memang menginginkan kamu menikah. Tapi tidak dengan terburu-buru seperti ini. Saya khawatir Kamu mengambil keputusan yang salah Karena-gara-gara kamu. Maaf, Pak. Saya menikah bukan karena bapak. Juga bukan karena tamara. Tapi untuk saya sendiri, Pak. Maksud kamu? Supaya saya bisa Melupakan tamara secepatnya. Kamu pun mencintai tamara. Iya. Tapi bapak gak perlu khawatir. Saya gak akan pernah mengusik kehidupan bapak. Kebahagiaan bapak. Saya permisi, Pak. Ini, Mas. Tehnya. Oh, iya. Terima kasih, ya. Oh, ya. Tadi ada titipan ruangan buat kamu. Jadi, Gilang. Dia mau menikah dulu, Pak. Ini. Ini, indahnya. Akhirnya, di negeri juga, ya, Mas. Taruh situ aja. Mas, gimana tadi? Keadaan di kantor? Alhamdulillah. Semuanya baik-baik aja. Aku mari dulu, ya. Mungkin aku tidak akan hadir di ajara peningkang kalian. Tapi, aku pasti akan doakan kalian untuk bahagia. Fitri. Fitri. Mana? Sorry ya, aku telat. Tadi jalanan agak macet. Jadi kamu main namanya Tamara? Iya. Ada perlu apa ngajakin aku ketemuan? Aku mau bicarain soal. Kamu yakin mau mengundurkan di titik perusahaan ini? Iya, Pak. Saya tidak pernah merasa lebih yakin dari saat ini. Kenapa? Tidak ada alasan buat saya untuk tetap tinggal di perusahaan ini. Setiap orang itu punya sesuatu yang perlu dilupakan, Pak. Lalu bagaimana saya bisa menjelaskan kepada Tamara kalau... Saya akan mengundurkan diri, Pak. Bukan dipecat. Jadi Bapak gak perlu merasa bersalah. Baiklah, sepertinya saya tidak bisa menahan kamu lagi. Oh, tapi kamu kan membutuhkan pekerjaan, Kilang. Sebentar lagi kamu menikah. Saya bisa mencari pekerjaan lain, Pak. Tapi saya punya beberapa rekomendasi perusahaan yang mungkin membutuhkan karyawan. Terima kasih banyak, Pak. Tapi saya tidak perlu rekomendasi dari Bapak. Sampai jumpa, Pak. Sampai jumpa, Pak. Ngapain sih kamu masih menguruskan pernikahan aku sama Kilang? Gak usah ikut campur. Ma, aku gak bermaksud kayak gitu. Aku cuma mau bilang sama kamu. Jika kamu menikahi Gilang. Tolong cintailah dia dengan setulis hatimu. Jangan hanya karena semata-mata. Kamu mencintainya. Di saat dia bekerja dan punya uang seperti sekarang. Tapi di saat dia terburuk. Kamu bisa saja meninggalkannya lagi. Hah? Perempuan sok bijak. Gak usah ngajarin saya ya? Memangnya kamu ini siapa sih? Selingkuhannya gila? Bukannya kamu udah punya suami? Kenapa sih masih ribet ngurusin laki-laki lain? Ngurus suami kamu sendiri. Eh, Fit. Aku udah tahu semuanya. Kamu pernah ninggalin Gilang kan pada saat dia nganggur? Dan sekarang... Diam kamu. Kamu gak punya hak untuk nukur saya. Ngerti? Fitri. Apa? Tamara? Iya, iya, iya. Iya, saya semuanya. Dimana dia sekarang? Baik, baik. Saya segera sana. Iya, iya. Hidayanya akan pernah jauh untuk kita Kebodohan apa yang aku lakukan selama ini Aku menyiapkan istri yang begitu sempurna Tidak terang menuntut macam-macam Hanya-anya di perempuan-perempuan yang jelas Yang tahu-tahu cuma bubit dan bubit Kamu serius? Iya Tadi kau ngajuin pengunduran diri dan langsung disetuju Kamu tuh gak mikir ya? Mentah lagi itu kita mau nikah Bisa berantakan dong pernikahan kita kalau kayak gini Kalau gitu kita tunuh dulu pernikahannya Sampai kamu dapat pekerjaan baru Fit, memangnya orang mau menikah Harus lalu punya pekerjaan dulu Atau jangan-jangan kamu menikah sama gue Karena pekerjaan gue Karena gaji gue besar Kamu nyindir aku? Gak nyindir kok Malah ngomong belak-belakan Gue sengaja ngundurin diri Karena pengen tahu Lo beneran cinta sama gue Atau sama uang gue Keterlaluan kamu ya? Yolah Kau udah apal watak lo dari dulu Kita mau menikah aja Lo masih ngelabak samanya Kamu tuh jangan sembarangan nuduh aku ya Lo bukti Perlu gue dateng ya Orang-orang lagi lo deket ya Lang Orang-orang itu Itu cuma temen-temen aku Aku tuh cintanya cuma sama Kak Udah Cukup Udah capek gue Denger rayuan manis lo Gila Tampaknya pasien mengalami tekanan yang sangat berat Dan penyakit vertigo yang dideritanya sangatlah fatal Sarap di otaknya terganggu Sehingga mempengaruhi kemampuan motorik pasien Apa istri saya bisa selamat dokter? Kami akan berusaha sekuat tenaga Mudah-mudahan ada pertolongan dari Allah Hanya kepada Allah Kita minta kesembuhan Dan selalu berharap Dan doa kita selalu sebaik-baiknya Terima kasih dokter Maafkan aku Tamara Selama ini Kamu harus menahan perasaan kamu Cinta memang tidak bisa dipaksakan Jadi selama ini Kalian menjalin hubungan diam-diam di belakangku Enggak mas Kita berdua ini teman Aku bukan anak kecil Tamara Yang gampang aku Mas aku bisa jelasin semuanya Jelaskan lagi sini Silahkan aja kemana Dan benar Kalau belum Ada yang harus kita mulai Ada yang harus kita mulai Ada yang harus kita mulai Ada yang kehidupan kita masih masih Mulailah kehidupan kamu Tapi Tidak dengan sakit seperti ini Kamu harus selamat Dari awal Mama memang tidak pernah setuju Kamu menikah dengan Fitri Bukan cuma karena anaknya Yang mama gak suka Mama juga gak suka Dengan keputusan kamu Yang buru-buru itu Gila Udahlah ma Gak usah dibahas lagi Udah jadi masa lalu ma Halo Gila Gila Tamara saat ini sedang koma di rumah sakit Dia sangat membutuhkan kamu Cepatlah kemari ya Jangan buang waktu Iya Saya tunggu Tamara tidak merespon sama sekali Kata dokter Ada masalah yang cukup parah di otaknya Dan Tamara sudah lalu menderita vertigo Saya sama sekali tidak tahu Saya tahu kalau Tamara mengindah penyakit Dia pernah cerita Tapi Saya gak tahu kalau penyakitnya separah ini Tamarah Kilang datang, sayang Panggil Dia tidak merespon suara apapun Siapa tahu Dengan suara kamu Dia akan merespon Tamarah Ini aku gila Kamu bisa dengar aku Tamara Kamu bisa dengar aku Tamara Tamara Sadarlah seperti sediak Kamu Bukanlah kau yang memulai hidup yang baru Aku tidak akan perlu memaksakan kamu Karena cinta sesungguhnya tidak bisa dipaksakan Aku tahu Kamu sudah berusaha untuk memulai cinta diantara kita Tapi itu membuatmu menderita Bukan cinta sesungguhnya Membuat bahagia Bukan sebaliknya Tentanglah kita akan bercerai Dan kamu akan memulai hidupmu yang baru dengan orang yang kamu sayangi Kalian saling mencintai Dengan ini Pengadilan memutuskan Saudara Vito Dan saudari Tamara Dinyatakan resmi bercerai Mas Maafin aku Aku belum bisa jadi istri yang baik buat kamu Bukan Bukan kamu Tapi aku Aku belum bisa menjadi suami yang baik buat kamu Tapi setidaknya Aku lega Aku bercerai dengan kamu Bukan karena aku menci kamu Terdekat aku mencintai kamu Oleh leleku yang baru denganmu Dan aku akan memulai hidupmu Iya mas Dan semoga pangga bisa mendapatkan jodoh yang terbaik untukmu Hidayah yang membuka mata Saya nikahkan Gilang bin Ramadan Dengan Tamara binti makmun Dengan mas kawin Seberangkat alat sholat Dibayar tunai Saya terima nikahnya dan kawinnya Tamara binti makmun Dengan mas kawin Seberangkat alat sholat Dibayar tunai Dibayar tunai Dibayang Tahmatnya Menerima Semua Semua Hidayah sangkuasa Ada untuk kita Hidayah yang membuka mata hati kita Hidayah sangkuasa Sampai jumpa di video selanjutnya.